Pratik pencucian uang telah terjadi sejak seabad lalu agar para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan uang hasil kejahatannya dan tidak terendus aparat penegak hukum. Seluruh dunia termasuk Indonesia sepakat untuk memerangi kejahatan yang telah terbukti dapat merusak ketatangan perekonomian dan kesejahteraan manusia. Penerapan gerakan arti pencucian uang dan penjagaan pendanaan terorisme di Indonesia telah dilakukan sejak lebih dari dua dekade lalu. Tonggak perjuangan ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Pembetukan PPATK sebagai lembaga vokal poin yang memiliki tugas dan fungsi penjagaan, pemberantasan penjagaan uang dan pendanaan terorisme dan telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Selama 22 tahun ini, PPATK bersama berbagai kementerian lembaga telah mencetak beberapa pencapaian penting baik di dalam maupun luar negeri. Seluruh pemangku kepentingan APU PPT telah bekerja keras untuk menciptakan Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Edukasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat Indonesia mengerti perilaku anti pencapaian uang dan pendanaan terorisme dengan cara bertransaksi keuangan secara bersih dan benar, menggaungkan gerakan APU PPT dengan berkesinambungan dan tak kenal lelah. FATF memiliki arti tersendiri bagi Indonesia. Pada tahun 2001, FATF telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak kooperatif atau non-kooperatif countries and territories and cct. Kemudian, pada tahun 2012 sampai 2013, FATF kembali menyatakan Indonesia sebagai high risk and non-cooperatif countries Jurisdiksi dengan kelemahan APU PPT yang bersifat strategis dan penuh berkomitmen dalam pemenuhan rencana aksi atau action plans. Pencapaian Indonesia dalam keangkotaan penuh FATF merupakan keberhasilan bersama yang melibatkan 19 kementerian lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Upaya ini dimulai sejak penerapan Indonesia menjadi Observer pada tahun 2018. Pengesahan Indonesia menjadi anggota FATF ke-40 merupakan bukti kepercayaan internasional kepada Indonesia, khususnya terhadap komitmen keperlanjutan kebatuan Indonesia terhadap standar internasional. Kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, Alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force FATF. Keangkotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi. Terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Bidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan kunci lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih telah menonton!